Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, selamat datang di channelnya Ari Wahyu di KJL Di video ini saya akan membahas Cara bagaimana menguatkan sinyal internet Di HP Android Cara ini tidak memerlukan aplikasi tambahan ya guys Karena di semua Android Udah ada tombol khusus untuk meningkatkan kecepatan internet Namun terkadang kita tidak tahu cara mengaktifkannya ya guys Jadi di video ini saya akan berikan Cara bagaimana mengaktifkan tombol penguat sinyal internet Di HP Android Caranya cukup mudah dan gampang ya guys ya Simak tutorial berikut guys ya Dan jangan lupa untuk teman-teman semua Untuk bantu subscribe-nya dan nyalakan tombol notifikasinya Agar teman-teman semua tidak ketinggalan video terbaru dari channel saya Oke langsung saja kita mulai ke dalam tutorialnya Ya disini pertama-tama kita masuk ke setelan Ya disini kita masuk ke setelan pengaturan HP kita guys ya Oke disini kita scroll ke bawah sampai mentok Dan disini kita klik tentang ponsel Oke setelah itu kita scroll ke bawah sampai akhir Dan kita cari yang bertuliskan nomor versi Oke disini kita klik sampai 7 kali guys ya Tekan sampai 7 kali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Dan akan otomatis kita harus memasukkan sandi terlebih dahulu guys ya Oke untuk kebukannya Oke sekarang sudah aktif guys ya Oke disini kita klik yang sistem ini guys Dan kita scroll ke bawah Dan kita pilih opsi developer Oke disini sudah aktif guys ya tombol rahasianya ini guys Jadi ini kita scroll ke bawah Lagi kesini Oke disini kita non aktifkan yang ini guys Yang sepanjang wifi ini guys Jadi tinggalkan level pencetan lock wifi Tampilan per SD Ini pembinaan wifi ini kita non aktifkan Dan kita aktifkan yang kuota selalu aktif Jadi ketika wifi non aktif Atau jaringannya lemah Akan otomatis berpindah ke jaringan kita guys ya Jadi saat kita live streaming Atau live video Atau yang lainnya Tidak terganggu dengan jaringan tersebut Dan ini akan otomatis untuk meningkatkan Kecepatan internet kita guys ya Jadi tidak lelet lagi kita internetan guys ya Oke Dan disini untuk menon aktifkannya Untuk mematikannya Kita hanya perlu Ini guys ya Tekan yang ini Non aktif Nah ini sudah Kembali seperti yang semula guys ya Pengaturannya guys ya Oke guys cukup mudah Gambaran simple kan guys Untuk meningkatkan jaringan kita Yang lelet dan lemot guys ya Oke cukup sekian tutorial kali ini Semoga bermanfaat Buat teman-teman semua Oke Salam tutorial Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Satu selamat menikmati